Sampai jumpa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan proyek saya, yaitu Game Padu Adventure. Game Padu Adventure seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sampurna, yaitu game basic platform sederhana. Game Padu Adventure mengambil konsep dari kebiasaan masyarakat di dalam Ubaduy yang sering berjalan kaki untuk menjual madu atau sejenisnya. Tapi di sini bukan menjual madu, di sini kita mengambil konsepnya untuk mengambil madu atau pandai madu dengan musuh si Lebak. Si Lebak adalah masyarakat sebuah Suri Banten yang berada di kaneknya Suri Damat, Pabung Manten, Lebak, Banten. Populasi mereka sekarang sekitar 26.000 orang. Mereka bahkan kelompok masyarakat yang mengisolasi diri dari dunia luar. Untuk cara bermainnya sendiri, di sini ada dua platform yaitu di Android dan di Windows sendiri. Nah, untuk di Android itu ada item yang seperti yang dari situ, gunakan panah kanan kiri untuk berjalan, gunakan tombol space di keyboard untuk melompat atau logo seperti itu kalau di Android. Untuk cara bermainnya, kumpulkan koin sebanyak mungkin untuk mendapatkan bintang tertinggi. Kumpulkan 3 botol madu untuk mengubah stack selanjutnya. Jika kita mengumpulkan kurang dari 3 botol madu, stack tidak akan terbuka. Setiap anda mengubah musuh, anda akan mendapatkan 50 koin. Padahal yang melahir, bernusir aja lebar untuk membuka gerbang pasjil dan mengelamatkan si gadis badui. Di sini terdapat dua player yaitu Jarno Sang dan Jarno Jai. Jarno itu saya ambil dari suku badui sendiri, yang artinya Jurnah Hano Kepala Desa, kalau dalam buku badui sendiri. Kalau Sambu itu, aku beruntung saya, Bu Beruntung, Sambu dan Jai Lani. Untuk cara bermainnya, kita bisa pilih salah satu, kita pilih yang ini. Kawalan keras. Untuk cara bermainnya, kita gunakan tombol tanah. Dan tombol sped, jika belokan. Kita bisa mengambil koin sebanyak mungkin, dan akan ditampilkan di bar atas. Untuk cara membunuh musuh, kita bisa dengan cara menginjak atau menembakkan senjata dengan cara mengklik buruk T. Di dalam pertanyaan ini, saya mengambil tentang informasi Banten. Di dalam pertanyaan ini, saya mengambil tentang informasi Banten. Anda tahu bahwa perjuasa itu adalah hewan pas Banten yang berada di ujung gua. Jadi setiap ini saya memberikan informasi tentang Banten. Nah, sebenarnya pada tahapan awal disini itu bukan nungci seperti ini, tapi karena game park itu semuanya. game edukasi yang, apa namanya, pertanyaan semua. Jadi saya bedakan. Pada tahapan awal, ini sebenarnya pilihan dada ABC. Yang pertanyaan itu tentang seputar Banten. Seperti pada awalnya itu, apa di Provinsi Banten berdiri gitu. Tapi karena terlalu banyak saya gunakan ini, ini maksudnya adalah untuk mengetes kepekaan warna terhadap anak. Nah, jadi pintu ini kan hijau. Jadi kita harus memilih pintu, memilih kunci. Jadi kita harus memilih kunci hijau untuk membuka stek selanjutnya. Jika kita salah memilih kunci, mengawak kita akan berkurang. Jadi ini stek. Nah, ini kalau sudah masuk ke Lepo 2. Lepo 2 ini sama, tapi saya bedakan rintangan dan musuhnya saya berbanyak. Nah, di sini juga saya tambahkan informasi. Apakah kamu tahu bahwa Provinsi Banten adalah provinsi termuda? Karena Provinsi Banten provinsiasi pemengkaran wilayah dari asal pulang wilayah Jawa Barat. Ini sama kayaknya tadi. Baik lagi, Pak. 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 disini tuh ada gambar ini maksudnya nyawa dari si musuh ini cara mengalahkannya bukan cara diinjak seperti musuh yang kecil tapi dengan cara ditembak di lebar 23 ini saya Cuma merubah lingkarannya yaitu saya menambahkan duri-duri ini kalau si player ini terkena duri dia akan langsung ke stage lagi dan kita melanjutkan permainan sepertinya game ini sudah bisa diambil sejarain tapi belum di-publish dulu di-publish store karena tahap yang proses banyak dan masih ada orang error mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati